Intro Ini kompetisi saya di pricing untuk produk itu lebih baik lagi. Kenapa? Itu tadi karena voluntary itu lebih sulit diterapkan dan biayanya lebih mahal. Akibatnya terhadap harga jual juga menambah harga jual saya. Jadi ketika kita pakai Flekti, kita pakai SWLK, itu cost production saya sebenarnya turun. Intinya ada di situ karena suplai bahan tidak terkendala. Kemudian banyak sekali policy yang membuat biaya-biaya yang tidak diperlukan tidak perlu keluar. Sudah terasa sekarang setiap permintaan saya, permintaan ke kami dari customer-customer kami di Eropa, itu mereka sudah merujuk. Bahkan di dalam LC pun, itu sudah ditulis, Flekti Compliance. Flekti Compliance. Jadi memang sudah, mereka sudah tahu bahwa dengan SWLK, dengan Flekti ini, mereka lebih mendapatkan produk yang lebih bisa dijual. Jadi kami memulai sertifikasi itu dari tahun 2006. Saat pertama itu belum ada skema yang pas waktu itu, saya masih menggunakan skema VLO, Verified Legal Origin, yang diterbitkan oleh TFF kalau tidak salah waktu itu. Terus kemudian saya tahu ada lay, kemudian saya ambil sertifikasi lay, terus kemudian saya pelajari tentang FSC karena permintaan customer di negara pembeli, mereka lebih prefer ke FSC, makanya kita ambil FSC. dari situ baru kemudian ke SWLK. Karena sudah aware dengan semua sistem chain of custody, makanya untuk menerapkan sistem SWLK tidak ada kendala, karena memang kita sudah punya tim sertifikasi di dalam perusahaan. Sertifikasi ini sudah cukup lama, tapi baru-baru memberikan dampak yang bisa dilihat secara visual secara baik. Kritik saya yang pertama adalah, sosialisasi mengenai Flekti kepada pembeli di negara-negara tujuan ekspor juga harus dilakukan. Yang kedua adalah membangun aturan-aturan yang menekan mereka untuk melaksanakan Flekti compliance dengan benar. Itu kritik yang untuk negara pembeli. Kritik untuk internal ke dalam negeri, jangan ada tumpang tindih aturan lagi. Karena itu yang salah satu penyebab yang membuat mereka bingung. yang akibatnya mereka malas untuk mensertifikasi perusahaan mereka. Sebenarnya mereka sudah mengakui bahwa ini diperlukan. Kenapa mereka dikatakan mengakui? Karena mereka mau melakukan sertifikasi. Dan kemudian mereka juga mau menginformasikan kepada customer mereka bahwa saya punya Flekti Legal. Ya harusnya pola pikir mereka yang dirubah bahwa ini sudah bukan menjadi barrier lagi, tapi sudah menjadi opportunity.